selamat menikmati Buka aplikasinya, nanti link aplikasi akan kita infokan di dalam deskripsi video ini Caranya seperti ini, ini aplikasinya, dia langsung membuka kamera Kemudian kita bisa mengarahkan kameranya ini ke dalam soal Ini contohnya saya buat 2 soal, kita coba 1 soal dulu ya Ini 2 soal ya, kita coba buat 1 soal dulu Seperti ini soalnya Ini link arahnya ini bisa dibesar-kecilkan Seperti ini, karena ini cukup segini saja Ini saya arahkan segini Kemudian kita tekan sampai dia fokus ke soalnya Lalu kita klik link arah merah Seperti ini, kita coba baca soal matematikanya sudah betul apa salah Ya disitu tertera X2, X2, X2 plus 5X plus 6 sama dengan 0 Berarti betul ya Betul ya seperti ini Lalu kita klik, tampilkan langkah penyelestian Nah, dengan cara seperti ini Ini anak-anak bisa belajar Ya, cara pengerjaannya Sangat detail sekali Mulai dari faktorisasi Faktorkan pernyataannya Faktorkan bentuk tersebut Pisahkan ke dalam beberapa Yang memungkinkan seperti ini Sampai hasilnya adalah X1 sama dengan Min 2 dan X2 Sama dengan Min 2 X1 sama dengan Min 3 dan X2 Sama dengan Min 2 Ya seperti itu Kita coba Langkah ahli Atau ini pengerjaan yang cepat ya Kita coba klik Nah seperti itu Berikutnya Nah itu penjelasannya Berikutnya Dikeluarkan Berikutnya Itu Nah seperti ini Ini sangat jelas sekali Kita bisa diberikan penjelasan-penjelasan oleh Para ahli Ya Seperti itu Kita coba lihat Kalau di dalam Contoh soalnya tadi Penjelasannya seperti apa Ini contoh soalnya tadi Penjelasannya Seperti ini Hasilnya sama ya Tetapi kalau kita lewat Web-web seperti ini Kita tidak bisa mendapatkan penjelasan Langkah-langkah pengerjaannya Ya Hasilnya sama Tetapi kalau lewat aplikasi Ini Kita bisa mendapatkan Langkah-langkah Pengerjaannya Pengerjaannya Oke ya Seperti itu Kita coba lagi Soal berikutnya Ya kita coba lagi Soal berikutnya Arahkan dulu Biarkan dia membaca Ya betul ya Soalnya tertulis betul Kalau betul kita klik Tampilkan langkah penjelasan Nah ini dia Ya Ini semuanya Jelas Cara pengerjaannya Ya Kita coba Kalau yang di soal Ini Dari sumbernya Hasilnya seperti apa 12x2 Plus 7x Min 12 Sama Sama ya Nah Sama Hasilnya Sama Oke Sekarang Bagaimana kalau kita Menuliskan Manual soalnya Soalnya juga bisa dituliskan Secara manual Jadi tidak harus dituliskan Dalam kertas Atau Menscan Seperti ini Menscan dari Dalam HP seperti ini Ya Ini tidak harus seperti ini Ini bisa kita juga Seperti ini Ini ada soal ya Misalkan soalnya Dari Yang sudah dituliskan Di dalam HP Ini bisa juga kita scan Seperti ini Pecahkan ini Ya Sama Hasilnya sama Seperti ini Ya Tadi saya menggunakan Menu yang ada disini Foto Kemudian kita arahkan Ke soal yang sudah kita Screenshot Atau kita Foto sebelumnya Gitu Oke ya Nah bagaimana kalau menuliskan Soal secara manual Soal secara manual Bisa kita klik yang Kalkulator Nah kalkulator ini Sudah ada Kalkulator lengkap ya Kita bisa menuliskannya Di Sini Ya Kita coba Saya akan coba Nulis soal Matematika Yang sederhana saja Mencari keliling Misalkan ya Sorry Perhitungan yang seperti ini Ini misalkan kita mencari Lingkaran ya Ini Tampilkan solusi Nah nanti dia akan bisa Mengerjakan Berserta kita akan diberikan Langkah-langkahnya Oh sorry Dia dideteksi sebagai Egg ya Sorry Berarti ini salah nih Dideteksi sebagai egg Ini salah Ini harusnya Kali-kali itu Kalau disini Eggnya saya habis dulu Coba Nah ini ya Ambilkan solusi Nah ini ya Jadi lewat Tulis secara manual Juga Bisa Ini misalkan ini 144 gitu aja Sudah dia ketemu sendiri Hasilnya seperti apa Akar 144 Hasilnya 12 Nanti kalau soalnya rumit Dia akan bisa Ada Langkah-langkah Pengerjaannya Oke ya Nah itu dia Jadi nama aplikasinya apa Nama aplikasinya adalah Potomat Potomat Seperti ini Kalau di dalam Google Play Store Nama aplikasinya seperti ini Logonya yang berwarna Merah Ada Kotak Bertuliskan Huruf Egg Dan sama dengan Linknya Link undunya Silahkan di cek Di deskripsi grup Pada video di bawah ini Demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih